Sempat berjalan alot rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota di Bengkulu berlangsung hingga minggu dini hari. Pengiriman hasil pleno ke kantor KPU Provinsi Bengkulu ini mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Pleno rekapitulasi sempat diwarnai berbagai protes serta sanggahan dari para saksi partai politik maupun saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu adanya pencocokan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan si rekap milik KPU juga menjadi salah satu faktor penyebab lamanya rapat pleno rekapitulasi hingga harus dilakukan sampai dini hari. Selanjutnya usai di tingkat kota hasil pleno rekapitulasi tingkat kota Bengkulu ini diserahkan KPU Kota Bengkulu dan bawah suku Kota Bengkulu ke kantor KPU Provinsi Bengkulu. Untuk dilakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi. Pleno rekapitulasi tingkat provinsi Bengkulu dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 6 hingga 8 Maret 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!